Selamat datang di Himatru E-Learning, kali ini kami akan menjelaskan tentang standarisasi warna kabel berdasarkan puil, persyaratan umum instalasi listrik. Warna kabel berfungsi untuk menghindari kesalahan dalam identifikasi jenis pengantar, sehingga dalam melakukan koneksi kabel fasa, netral, dan grounding tidak ada kesalahan. Dari sisi maintenance pun tentu saja akan lebih mudah melakukan pemeriksaan bila terjadi masalah. Berdasarkan puil 2000, fasa 1 berwarna merah, fasa 2 berwarna kuning, fasa 3 berwarna hitam, dan netral berwarna biru serta grounding atau pembumian berwarna kuning strip hijau. Sedangkan berdasarkan standarisasi yang baru yaitu puil 2011, fasa 1 berwarna hitam, fasa 2 berwarna coklat, fasa 3 berwarna abu-abu, dengan netral dan grounding atau pembumian tetap di warna yang sama yaitu biru dan kuning strip hijau. See you next time and thank you. Terima kasih sudah menonton!